Pemirsa salah satu tempat makan bakso sederhada di Denpasar tampil beda karena menyuguhkan kuliner bakso iga yang cukup bodih. Bentuknya dibuat seperti gada, yakni senjata milik tokoh pewayangan Bima. Seperti apa berikut liputannya. Salah satu rumah baken bakso yang ada di Jalan Tugat Pekerisan, Panjerteng, Pasar Bali berinovasi membuat bakso iga sapi yang bentuknya menyerupai senjata. Bakso ini dibuat mirip gada, yakni senjata dari tokoh pewayangan Bima. Inovasi ini cukup membuat warung milik putu suartidi laris-baris, bahkan memiliki pelanggan tetap. Suartidi begaku, ide itu tercetus begitu saja saat proses pembuatan bakso. Ini baksonya, uratnya terasa manius, rasanya lebih terasa dagingnya. Kalau di tempat lain kan kebanyakan tepungnya. Kalau ini memang perlu terasa kuratnya iganya juga. Ada bakso gada, gada itu terdiri dari iga yang dibalut dengan bakso. Satu porsi untuk gada itu ada tetelan sama iga sama baksu. Untuk satu porsi bakso dirubah pakaian ini mulai dari 10.000 rupiah hingga 25.000 rupiah. Dari Genpasar Bali, Wira, Anyus melaporkan.